Tim Goling-Goling versus Tim Tidak Perflake ada apa ini? Cek di sini dalam Breaking Tune Karena hidup tak semudah film kartun Pemirsa yang Budi Man Pertemuan antara Persija Jakarta menjamu PSM Makassar berlangsung seru Dimana kedua tim berhasil sama-sama menyarankan gol jawab masing-masing Dan yang menyarankan adalah dua pemain Jepang mereka Yaitu Ken Sonambo dari PSM dan Rio Matsumuda dari Persija Jakarta Ya laga ini cukup membuat para netizen atau sporter masing kedua tim Saling menyindir di media sosial Ini bukan hal yang bagus Tapi itulah kenyataannya Cuitan-cuitan terjadi Sindiran-sindiran terjadi Sampai kapan harus seperti ini Tidak ada laga yang sempurna Selalu saja ada minus Baik dari perangkat pertandingan Wasit, pelatih, hingga pemain Kadang ada saja minusnya jika kita ingin menilai Kita tinggalkan komentar para sporter masing-masing di media sosial Mari kita simak apa pernyataan dari pelatih Selepas pertandingan dan pertemuan klasik ini Kita mulai dari Thomas Doll Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll Merasa tak puas dengan hasil yang diraih anak kasunya Dalam laga melawan PSM Makassar Karena pertandingan yang ditunjukkan kedua tim Khususnya tim lawan Laga ini memang berakhir imban Tapi Thomas Doll merasa sangat tidak puas Dengan penampilan ditunjukkan kedua tim PSM memang memimpin pertandingan Sejak awal dibanding tim kebanggaan The Jack Mania Pelatih Sall Jerman itu mengaku tidak puas Dengan penampilan anak kasunya Pada babak pertama Namun Hal ini memang biasa terjadi Apalagi karena kami punya banyak pemain muda di lapangan Tetapi ini bagian dari proses ujarnya Intinya di Fireshof Saya tidak senang dengan hasilnya Tapi di second half Kami melakukan perubahan Anda bisa lihat Bahwa para pemain terlihat sangat ingin mencetak gol Mereka tidak ingin kalah Ucap Thomas Doll Bahkan Thomas Doll menambahkan Ini mengerangkan Karena terdapat pemain Yang sampai enam kali Mengalami jatuh atau terguling di lapangan Tapi bisa bermain 90 menit Jika ini terjadi di Eropa Maka pemain tersebut seharusnya Dikeluarkan atau mendapat kartu merah Lain persenya Lain pula Pernyataan dari Bernardo Tavares Di PSM Makassar Dengan skor imbang 1-1 PSM Makassar Ditoring Pakai strategi ulur waktu Lalu Bernardo Tavares Menepis hal tersebut Yang perlu saya tekankan Adalah Wasitutama Mempunyai peran penting Menegakkan Fireblade Dan wasitutama Bukan dokter Jika saja ada pemain Lebih dari satu menit terkapan Wasitutama Mestinya Harus menghentikan pertandingan Ya Apapun hasilnya Kedua tim harus puas Dengan berbagi angka Jaga hati Jaga pikiran Kontrol ucapan Anda Sampai jumpa Terima kasih telah menonton